Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada saudara sekarang kita akan membahas tentang aturan sinus sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar trigonometri sekarang kita menuju ke trigonometri lanjutan jika ada sebuah segitiga entah itu sama kaki kemudian siku-siku atau segitiga sembarang maka berlaku aturan sebagai berikut namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu segitiga ini jadi ini kan ada segitiga ini ya kan kita beri nama segitiga A, B, C jadi misalkan disini kita beri nama sudut A disini sudut B, disini sudut C lalu sisi-sisi yang dihadapan sudut tersebut kita beri nama dengan nama huruf kecilnya misalkan disini sisi ini kan dihadapan sudut A maka kita beri nama sisi A kecil disini C kecil, disini B kecil maka berlaku aturan sinus sebagai berikut panjang sisi A per nilai sin sudut A sama dengan panjang sisi B per nilai sin sudut B dan panjang sisi C per nilai sin sudut C atau berlaku sebaliknya bagaimana? yaitu sin sudut A per A sin sudut B per B sin sudut C per C cara penggunaannya bagaimana saudara? oke jadi seperti ini saudara tidak serta-merta tiga-tiganya digunakan dalam waktu bersamaan mungkin bisa saja menggunakan persamaan ini atau ini ya kan? atau ini disama dengankan dengan ini begitu juga dengan ini seperti itu saudara untuk lebih jelasnya disini saya sudah menyiapkan sebuah soal tentukan panjang AC panjang sisi AC pada sedikitnya berikut oke kita lihat 4 ini adalah A kecil AC berarti yang ditanya adalah B kecil aturan sinus yang bisa kita pakai adalah A per sin sudut A kita sama dengankan B per sin sudut B kenapa? kita memilih ini sama dengankan dengan ini ya karena yang diketahui adalah sisi A dan sudut A yang ditanya adalah sisi B dengan sudut B sudah diketahui yaitu 9 60 derajat mohon maaf oke jika dan hanya jika ya maka A nya 4 per sin 45 sama dengan B per sin 60 ya kan? 4 ya kita pindah ke sini aja 4 per sin 45 berapa? setengah akar 2 sama dengan B sin 60 berapa? setengah akar 3 sehingga B nya sama dengan 4 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2 coret-coret gitu kan? sehingga seperti ini lalu kita rasionalkan kita rasionalkannya disini ya mohon maaf nih karena gak cukup ya kita rasionalkan oke jadi 4 per 2 ini sehingga jawabannya adalah 2 akar 6 sehingga panjang AC 2 akar 6 gimana saudara? gampang ya terkait aturan sinus nantikan pembahasan soal-soal berikutnya sehingga pemahaman saudara lebih mantap lagi see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati